Pemirsa seorang tukang rongsok meninggal dunia setelah tertabrak sebuah truk tronton di Jalan Raya Babat, Bojonegoro, tepatnya Desa Perayungan, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Peristiwa naas tersebut terjadi setelah truk tronton tiba-tiba oleng ke arah kiri. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa terjadi kamis pagi di Jalan Raya, Bojonegoro, Babat, tepatnya di Desa Perayungan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten, Bojonegoro. Diduga pengemudi truk tronton mengantuk sehingga kendaraannya oleng ke kiri dan menabrak seorang pencari rongsokan yang saat itu sedang berjalan kaki sambil mendorong sepeda pancal miliknya. Akibatnya Marioto, 70 tahun, warga Desa Jati Gede RT9 RW1, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten, Bojonegoro, meninggal dunia di saat menjalani perawatan intensif di RSUD Sumberjo. Baik, terima kasih. Jadi, semua truk jenis tronton berjalan dari arah barat ke timur. Atau sampai di CKP, karena dibuka mengantuk, truk oleng ke kiri hingga turun ke badan di jalan. Pada saat yang sama, di depannya ada perjalan kaki, karena jarang yang sudah dekat, terjadilah laka lantar. Dan untuk korban, langsung dibawa ke rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat terganggu. Kendaraan truk tersebut berhasil dievakuasi dengan dibantu petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten, Bojonegoro. Selanjutnya, kejadian laka lantas ini ditangani unit laka lantas Satlantas Polres, Bojonegoro.